Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bumaya, selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami berupa materi dengan judul Pengaruh patogen terhadap fungsi fisiologis tanaman. Terima kasih. Ini akan dibacakan oleh pembaca pertama. Baik, yang pertama adalah fisiologi tanaman. Apa itu fisiologi tumbuhan? Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari proses metabolisme yang berlangsung dalam tumbuhan. Fisiologi tumbuhan juga mempelajari tentang karakteristik tumbuhan yang mengikuti berbagai proses sintesis kimiawi yang rumit dan cara berbagai proses tersebut berintegrasi untuk mendukung pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh patogen terhadap fisiologis tanaman. Terdapat empat pengaruh terhadap proses sintesis, yang kedua terhadap translokasi air dan unsur hara, yang ketiga terhadap respirasi, dan yang keempat terhadap transkripsi dan translasi. Untuk pengaruh yang pertama, pengaruh terhadap fotosintesis. Gangguan patogen terhadap proses fotosintesis jelas terlihat dari klorosis yang terjadi pada banyak tumbuhan yang terinfeksi. Dari luka nekrotik ataupun nekrotik meluas yang dihasilkan patogen pada bagian tumbuhan hijau dan menurutnya pertumbuhan dan jumlah buah yang dihasilkan pada tumbuhan yang terinfeksi. Perubahan utama akibat terserang patogen pada fotosintesis tumbuhan adalah terjadinya perubahan dan fungsi dan kloropas yang tidak normal, di mana terjadinya degenerasi yang dapat mengambat perkembangan pada jaringan yang muda. Selain itu, terjadinya reduksi dan rRNA yang menyebabkan terjadinya penurunan dan aktivitas ribosom. Kemudian saya lanjutkan, padahal penyebab dan ketidaknormalan kloroplas ini diperkirakan karena adanya toksin yang dikeluarkan oleh patogen. Toksin akan bereaksi secara langsung terhadap protoplasma dan mengganggu permeabilitas memberan dan fungsi-fungsinya. Infeksi patogen yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada lubang stomata yang dapat mempengaruhi laju asimilasi. Karena terhambatnya laju aliran CO2, adanya perubahan dalam fiksasi CO2 akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam aktivitas enzim-enzim yang berperanan dalam proses fotosintesis. Ini adalah contoh gambar tanaman yang terserang klorosis akibat dari kekurangan kloroplas pada daun. Pengaruh terhadap translokasi air dan sederhana. Akibatkan pada akar dapat mengurangi penyerapan air dan air. Patogen yang menginfeksi akar secara langsung mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dengan membunuh sistem akar. Sehingga menghasilkan kejala sekunder seperti layu dan akibatnya efisiensi translokasi air akan menurun. Patogen juga dapat menghapai produksi bulu-bulu akar sehingga menurunkan penyerapan air pada akar tanaman. Pengaruh patogen terhadap respirasi Pengaruh patogen terhadap proses respirasi menyebabkan laju respirasi meningkat. Perubahan metabolosimab pada tanaman sakit menyertai kenaikan dalam respirasi setelah terjadinya infeksi karena enzim yang berkaitan dengan respirasi menjadi meningkat. Akumulasi dan oksidasi senyawa venol menjadi lebih tinggi selama kenaikan respirasi yang disertai dengan kenaikan aktivitas penintasan pentosa. Kadang-kadang aktivitas fermentasi lebih banyak dibanding tanaman sehat. Ini disebutkan oleh Abadi 2003. Apa sih yang menyebabkan respirasi meningkat setelah terserang patogen? Yang pertama, karena tidak berpasangannya, fosforilasi oksidatif, dan yang kedua, sebagai akibat peningkatan metabolosimab. Next. Pengaruh patogen yang terakhir yaitu terhadap transkripsi dan translasi. Patogen yang mengaruhi proses transkripsi dan translasi biasanya adalah virus. Virus dikategorikan sebagai mikroorganisme paling sederhana, baik dari sisi material genetik yang dimiliki maupun kelengkapan organel untuk mendukung kehidupannya. Kesederhanaan genom virus dibandingkan mikroorganisme lain, penyebab penyakit tanaman, menyebabkan virus harus menggunakan mesin transkripsi dan translasi inang untuk menyelesaikan setiap siklus hidupnya. Kesederhanaan genom virus dibandingkan mikroorganisme lain, penyebab penyakit tanaman, menyebabkan virus harus menggunakan mesin transkripsi dan translasi inang untuk menyelesaikan setiap siklus kehidupannya. Berdekatan mesin transkripsi dan translasi virus inang ini, ia menyebabkan pengembangan pesticida yang secara khusus mentargetkan virus sangat sulit dimodifikasi faktor translasi untuk dilakukan. Karena setiap pesticida yang efektif terhadap virus akan berisiko tinggi terhadap inangnya. Akibatnya, sebagian besar penyakit menular yang muncul pada tanaman disebabkan oleh virus dibandingkan mikroba patogen lainnya. Oke, baik tadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang pengaruh patogen terhadap fisiologi setumbuhan. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.